Meloncar ke TKP, siap, 86 Kita pada menyiapkan batu semua, ini di jalan sudah Nah ini informasi apa warga, katanya Ada laporan di IHT, di jalan arena masing ada tawuran Dan sudah pecah, sudah keluar motor dulu, biar sampai ke lokasi lebih baik Kita akan telusuri, cepatnya menuju ke lokasi Di mana indikasi terjadi pelemparan terhadap kendaraan tersebut Sesampai di lokasi, para pelaku tidak ditemukan, akhirnya kita melanjutkan perjalanan Namun demikian kita tim Jaguar Motor tetap memastikan Jangan sampai nanti ada kejadian lagi dan kita amankan kendaraan atau lokasi tersebut Ini bisa kan ya, bisa yang habis nganter Kita memastikan bahwa disitu tidak ada korban, akhirnya kita sarankan untuk melanjutkan perjalanan kendaraan tersebut Kita tadi sudah langsung buka, banyak panis dari sore itu Apatnya ada lima tadi, emang sudah berangkat dua dulu Yang gerok itu ya, nongkrong di leher b**** itu, raman agim itu Warga-warga si itu, anak-anak si itu Kita kawal sampai benar-benar kendaraan tersebut tidak diganggu oleh masyarakat yang tidak senang dengan supporter tersebut Sini, sini, sini Sini, sini Sini, sini Habis nonton bola? Apa? Habis nonton bola, habis? Habis? Dari mana? Nonton rege bang, rege Dari mana? Dari mana? Mau pulang kemana? Ini sawo, kalau saya mau Mau jalan kaki apa? Emang nyampe jalan kaki sana? Ya insya Allah pak Insya Allah Enggak, tadi masalahnya disitu yang pulang dari nonton bola Rebo disitu Saya gak nonton bola Emang, nonton rege Menonton bola ya, tapi kalau jalan-jalan gini kan dikira lawannya Buka, buka, buka Yang bawa tas mana, bawa tas Buka dulu Bawa tas, buka Gak ada pak Diangkat, diangkat Kalau enggak, kalau ini stopin ini harusnya Ya, terangkan Makasih pak Pak Kamu para nonton semua Saya sawon apa, saya memluyung Saya sawon apa, saya memluyung Yang kita khawatir kan Supporter c***** Yang takut ribut lagi Atau anak gangbang Makanya kita periksa Enggak ditemukan sesuatu Akhirnya kita suruh bubat Kita tim Jaguar melanjutkan patroli lagi ke tempat dimana yang dianggap disitu sering terjadi balap liar. Setelah dikonfirmasi ke warga, antara sopir angkot, jadi cuma udah diselesaikan. Antara kita di ujung Arif Ramanakir. Yang terpenting kita sudah respon laporan masyarakat, walaupun sampai lokasi sudah selesai secara kewadaan. Di lokasi tersebut kita bertemu dengan warga asing, anggota kami sempat berinteraksi. Orang asing pun menceritakan bagaimana dia kesan-kesannya tinggal di Indonesia. Ada keluarga di sana? Ada keluarga di sana? Ada di sana? Keluarga ada di sana di sana. Mau menetap di Indonesia? Belum di sini. Di Indonesia aman, kan? Lebih merasa aman di Indonesia? Ya. Apa yang kamu lakukan? Saya hanya tinggal di sini untuk belajar. Belumnya? Ya. Say hello to Kazakhstan. Hello Kazakhstan. Hello. Hello Kazakhstan. Hello, saya dari Tajikistan. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa yang jarang kita temukan, kita bertemu dengan warga asing. Mereka mau bercerita pengalaman tinggal di Indonesia. Ayo siap, siap, siap. Kita jalan dulu ya. Iya, iya. Selamat berselang-selang di Indonesia. Kita melanjutkan patroli ke tempat di mana ada informasi bahwa di suatu lokasi tersebut ada tawuran. Ketika kita sampai di lokasi, kita benar menemukan anak-anak yang selesai melakukan tawuran. Siapa? Hah? Kamu nggak usah ditutupin. Itu mukanya. Taruh tasnya. Muka lu nggak asing lu? Pernah ketanggung lu ya? Pernah ini, pernah. Nggak pernah ini. Kita merasa sedih karena apa? Beberapa waktu yang lalu anak tersebut kita tegur, ternyata hari ini kita ketemu dalam kasus yang diduga mereka melakukan tawuran lagi. Kita periksa, kita geledah. Punya siapa? Ngaku nggak? Saya nggak tahu, Pak. Hah? Saya nggak tahu. Beneran? Beneran. Alasannya martir, biasa. Alasannya martir, nyari-nyari musuh kalau lengah, bawahnya begini. Kalau nggak ada laporan dari warga, kita nggak ke sini. Bawa minuman semua kan ini? Ini bau arak ini siapa? Ini bau arak ini siapa? Ini baunya kayak begini karena nggak minum. Baunya bau arak baru keluar kayak begini. Itu siapa yang di dalam? Siapa yang tinggal di dalam? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ini apalah ini? Oh, banyak buat ini. Tepat lagi. Tepat lagi. Tepat lagi. Tepat. 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 Mana orangnya? Tepat. 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 Kekali dulu. Tepat nah. Tepat. Hap. Tepat. Bapak. Tepat. Apain kamu malam-malam masih itu? Tengok. Tak gledah. Mungkin ada senjata tajam atau apa yang mereka gunakan untuk melakukan taburan. Berdiri semua, berdiri semua gini. Baris, berdiri, pegangan punggung semua. Pegangan punggung, pegangan punggung, pegangan punggung. Semua. Oke, sini, sini, sini. Tiga-tiga, tiga-tiga. Nah, tiga. Satu lagi sini, satu lagi sini, depan sini. Nah, udah, pegangan punggung gini, pegang punggung gini. Tiga-tiga, diambil sikap pusat. Pusat, jangan lurus, kalau gak bersama, kalau gak bareng, diulangin terus, sampai bareng. Kita tidak ada niat untuk membenci mereka, atau memberi sanksi kepada mereka. Tujuan kami memberikan teguran kepada anak-anak tersebut. Yang melakukan tawuran, di kemudian hari, tidak akan lagi mereka melakukan. Pelajaran buat kalian. Besok ketemu lagi di situ, nongkrong, minum. Yang gak jelas. Nah, tanggung resiko. Habis ini, langsung pulang. Ya. Sudah, bubar. Bubar. Anak-anak ini setelah kita kasih perindakan disiplin. Yang tujuannya membuat mereka efek jerang. Tidak mengulangi lagi tiang, ngumpul-ngumpul. Dengan alasan parkir. Tampil minum-minum. Ternyata, apabila diperiksa, bahwa saja. Tindakannya mudah-mudahan bikin anak-anak ini juga. Sehingga, ke depannya tidak ada lagi anak-anak yang nongkrong dengan tujuannya. Terima kasih telah menonton.